Intro Intensitas hujan yang tinggi selama sepekan terakhir di wilayah pulau Ambon mengakibatkan longsor dan banjir akibat luapan sungai yang mengakibatkan tanggul di sekitar pemukiman rumah warga Jebol sehingga akses jalan terputus. Hujan ras yang mengguyur kota Ambon sejak sepekan terakhir membuat tanggul pembatas sungai di kawasan Ahuru, kecamatan Sirimau, kota Ambon, Jebol. Akibat jebolnya tanggul pembatas tersebut membuat air sungai meluap dan mengancam pemukiman warga yang berada di kawasan tersebut. Banjir yang terjadi di kawasan Ahuru ini diakibatkan tanggul yang dibangun pada tahun 2017 jebol akibat hujan ras yang mengguyur kota Ambon dalam tiga hari terakhir. Selama Agustus itu, selama Agustus itu semua hujan, semua ancaman tarus di sini, sama-sama apa? Sama-sama di rumah-rumah asing, sama-sama hancur, sama-sama balando, sama-sama. Datang sin tidur juga, sin tidur lah, Pak. Katang baku jaga, takunya rumah tarubu. Selain rumah apa lagi? Mungkin keselamatan apa? Untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang lebih besar akibat jebolnya tanggul ini, sebanyak 30 orang anggota Detasmen Pelopor Satuan Brimob Polda, Maluku diterjunkan untuk membantu masyarakat dengan membuat tanggul seadanya. Personil Brimob berusaha menutup bantaran sungai yang jebol dengan karung berisi pasir. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!